Sopir yang mengemudikan mobil atlet bulu tangkis, Syabda Perkasa Belawa, 22, ternyata ayahnya sendiri, Muanis. Muanis diduga mengantuk hingga terjadi kecelakaan di jalur atol Pemalang Batang, tepatnya di wilayah Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Senin, 20 Maret 2023. Mobil yang dikendari Muanis melaju dari arah barat ke timur di lajur kiri dengan kecepatan tinggi, kasat lantas Polres Pemalang, AKP Ahmad Riedwan Prevost mengatakan, kecelakaan ini terjadi saat mobil Toyota. Camry Nopol B1824 KBN membentur truk Nopol AG 8711V, mobil akhirnya tak terkendali hingga kondisinya ringsek. Akibatnya, Syabda dan ibunya, Anik Sulistiyawati meninggal dunia, sebelum meninggal. Syabda ternyata sempat dibawa ke rumah sakit dan dilakukan perawatan, namun nahas, nyawanya tak tertolong setelah mengalami luka robek di kepala sebelah kiri dan cedera kepala berat, sementara ayah Syabda mengalami luka lecet di pelipis. Di anak sakti Aniswati, 25, lakak perempuan Syabda perkasa mengalami luka memar mata sebelah kanan. Kemudian adik laki-laki Syabda, tahta mengalami luka di kaki kiri, jenazah keduanya saat ini telah tiba di seragen, jateng dan dimakamkan bersama nenek Syabda yang baru meninggal pada Minggu 19 Maret malam. Isak tangis dari keluarga dan kerabat dekat menyelimuti pemakaman ketiganya. Terima kasih telah menonton!